Intro Ya kalau saya terus terlambang, bukan saya yang mengurus tapi ilang, bukan saya yang membiayai, bisa dibuktikan di persidaraan Aku ngasih dulu respon sama Yeni, gak marahnya cuman main amplok aja Kalau ritual saya sampai membunuh orang, dari keluarga saya tahu atau teman saya tahu pun gak ada Cerita soal mereka yang konon bisa menarik uang gaib atau menggandakan uang, sepertinya tak pernah habis Sebut saja Dimas Kanjeng Taat Pribadi, pria asal Prabolinggo, Jawa Timur yang namanya sempat menggegerkan masyarakat luas Ada juga sosok Wawon Erawan, pria asal Cianjur, Jawa Barat yang menipu para korbannya dengan mengaku bisa menggandakan uang Dan yang terbaru ada nama Tuhari alias Mbah Selamat Sama seperti Wawon, Mbah Selamat juga telah memperdaya para korbannya dengan trik sulap yang ia mainkan Maraknya praktik penipuan berkedok penggandaan uang, mengingatkan kita pada pria gempal satu ini Ia namanya Taat Pribadi Oleh para pengikutnya ia dipanggil dengan nama Dimas Kanjeng Sepak terjang Taat Pribadi benar-benar membuat geger masyarakat Indonesia Selain melancarkan aksi tipunya, pria asal desa Wangkal Prabolinggo, Jawa Timur ini Juga terbukti menjadi otak pembunuhan dua pengikutnya yang hendak membongkar semua kebohongan yang selama ini ia lakukan Kedua korban adalah Ismail Hidayah dan Abdul Gani Ismail ditemukan terkubur di salah satu kebun tebuk di desa Tegal Siwalan, Kabupaten Prabolinggo pada Februari 2015 silam Ismail adalah salah satu pengurus padepokan Sedangkan Abdul Gani, jasadnya ditemukan mengambang di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah pada 14 April 2016 Diduga Abdul Gani dihabisi karena ingin membongkar aksi tipu-tipu yang dilakukan oleh Taat Pribadi Keperkasaan Taat Pribadi akhirnya runtuh Padepokannya digerebek aparat kepolisian Resort Prabolinggo Inilah cerita tentang runtuhnya kerajaan sang pengganda uang Polisi merangsak masuk ke dalam padepokan untuk mencari Dimas Kanjeng Taat Pribadi Butuh waktu untuk bisa masuk ke dalam padepokan Sejumlah orang mencoba menghalangi aparat kepolisian Mundur, Mundur, Mundur Mundur, Mundur Pak, Mundur Pak Tepat, cepat! Tepat, cepat! Lihat belakang! Tepat, cepat! Rumah ini adalah tempat tinggal Dimas Kanjeng Taat Pribadi, guru besar padepokan yang selama ini diburu polisi. Penggeledahan pun dilakukan di rumah ini. Sayangnya rumah sudah dalam keadaan kosong. Polisi tidak menemukan taat pribadi di rumah ini. Cerita penangkapan Dimas Kanjeng Taat Pribadi September 2016 lalu begitu fenomenal. Hanya untuk menangkap seorang taat pribadi, polisi mengerahkan kekuatan penuh. Sekitar 1.300 lebih personel gabungan dari Polres Probolinggo dan Polda Jawa Timur dikerahkan. Terima kasih. Tepat, Nathuri, ulta, ulta. Tepat! Ya kalau saya terus terang banget, bukan saya yang menguruh tapi ilang, bukan saya yang membiayai, bisa dibuktikan di persidaraan. Aku ngasih dulu respon sama Yeni, gak marahnya cuma main amplok aja. Kalau ritual saya sampai membunuh orang, dari keluarga saya tahu atau teman saya tahu pun gak ada. Keperkasaan taat pribadi alias Dimas Kanjeng akhirnya runtuh. Ia diringkus di sebuah ruang kebugaran yang ada di dalam padepokan miliknya. Saat itu, tim menyingkap tabir berhasil mewancarai Dimas Kanjeng taat pribadi secara eksklusif. Pada kesempatan ini, Dimas Kanjeng membantah soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan dua pengikutnya. Saya gak tahu, kan sudah dimana saya sudah di BSPG saksi. Iya, nama-namanya? Ya sepengetahuan Mas Kanjeng. Yang terlibat. Informasinya dari siapa gitu? Biasanya kayaknya sama ya. Sama itu kayak gimana? Iya kan, maka kan kalau istrinya kan bilang dirugi kan 42M kan kemarin kan di TV kan katanya. Saya kan tertawa. Ong dia itu kutasi di mana-mana yang nana tangan istrinya itu. Terus? Ya gitu lah, kan ada petansi kemarin. Waktu ada pengledahan, mungkin Bapak ini yang ledah. Iya. Ada itu petansinya, binjaman-binjaman tadi semua itu. Mulai 2010 apa ya? Deket. Iya, namanya kata pokoknya, sepertinya deket. Terus, kenapa dibunuh? Kalau boleh tahu. Ya kalau saya terus terang banget. Kalau saya terus terang, bukan saya yang mengurus tapi ya. Bukan saya yang membiayai, nanti bisa dibuktikan di persidana kan ya. Dimas Kanjeng Taat Pribadi akhirnya difonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan dua pengikutnya. Dari Cianjur, Jawa Barat ada nama Wawon Erawan. Dibantu dua kawannya, Solhin alias Duloh dan Dede Solehudin. Wawon juga mengaku bisa menggandakan uang. Sebuah drama penangkapan terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Salah satu rumah di kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang. Cianjur ini jadi tujuan tim Jatandras Polda Metro Jaya. Dari dalam rumah ini, polisi menangkap seorang lelaki tua yang diduga sebagai otak pelaku pembunuhan berencana. Wawon Erawan alias Aki, nama lelaki tua ini. Di waktu yang hampir bersamaan, tim Jatandras Polda Metro Jaya juga menyatroni sebuah rumah di wilayah yang sama. Dari dalam rumah ini, polisi kembali menangkap seorang lelaki tua yang juga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Cama seperti Wawon, Duloh pun kemudian diamankan. Atas perintah Wawon, Duloh telah menghabisi tujuh nyawa dengan cara dicekik dan diracun. Sementara itu, tiga korban lain dihabisi oleh Duloh di Bekasi. Mereka adalah A.I. Memunah, 35 tahun, Ridwan Abdul Muiz, 20 tahun, dan Muhammad Rizwandi, 19 tahun. Berawal dari laporan masyarakat, yang menemukan ada satu keluarga, yang diduga satu keluarga di dalam suatu rumah kontrakan, ada lima orang korban, ada tiga yang sudah tewas, dan dua yang masih hidup. Ditambah informasi dari laboratorium forensik bahwa zat racun yang ditemukan di makanan itu adalah sejenis aldikrap ataupun racun tikus. Pada saat kami melakukan interogasi dan pendalaman terhadap saudara Duloh, saudara Duloh mengakui bahwa memang dia sebelumnya pernah melakukan pembunuhan terhadap beberapa korban yang ditemukan di Cianjur. Ini adalah otak ataupun mastermind, bisa dikatakan, dari seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga serangkai ini. Kalau Pak Rida itu, aku mah cuma menyuruh doang. Menyuruh Pak Solihin. Pak, kalau misalnya Pak Rida nantinya nanti sama saya nanti janji, udah aja Pak, sekalian aja, bunuh aja. Ya kalau saya terus terlambang, bukan saya yang menguruh tapi ilang. Bukan saya yang membiayai, bisa dibuktikan di persidaraan. Aku ngasih dulu respon sama Yeni, gak marahnya cuman main amplok aja. Kalau ritual saya sampai membunuh orang, dari keluarga saya tahu atau teman saya tahu pun gak ada. Cerita aksi tipu-tipu Wawan CS sepertinya menarik. Dengan modal bisa mendalang, Wawan mengubah karakter suaranya menjadi sosok Aki Banyu yang konon bisa menggandakan uang. Awal-awalnya, aku ngasih dulu respon sama Yeni, respon bergambaran kalau misalnya kamu, misalnya ada di Saudi, kalau misalnya kamu pengen kaya raya, misalnya, kata aku tuh dikasih gambaran sama Yeni gitu. Gambarannya cuman main amplok aja gitu Pak. Kata aku, kalau kamu punya teman di Saudi, coba aja ajakan sama kamu. Kata aku sama Yeni, ya dia punya namanya Siti itu anggotanya. Waktu pertama awalnya Siti itu sama saya di atas 2 juta Pak, pertama itu, ngasih uang pertama gitu. Tapi belum respon itu, langsung karena itunya, kata Siti itu nih, aku mau naruh aja sama Aki aja 2 juta, kata aku. Ya kan modalnya jangan segitu, kata aku, harus di atas 40 juta, kata aku. Kalau Pak Rida itu, aku mah cuman menyuruh doang, menyuruh Pak Solihin gitu. Pak, kalau misalnya Pak Rida nantinya nagih, sama saya nagih Yanji, udah aja Pak, sekalian aja bunuh aja gitu, kata aku. Ya kata Pak Solihin, ya oke gitu. Pertama, Siti ada 200-an lah gitu. 200-an apa? Ya 200 jutaan lah gitu. Terus, Pak Rida juga lah ada sama lah gitu. Gitu, sama. Berapa Pak Rida? Ya di atas kurang lebih 100-100 lah. 100 juta. Nah meragai kan gini, kan gini. Kan ini dari, dari Bapak yang satu. Gitu Pak? Ya gitu. Bisa sudah ya, kurang lebih. Ya dari Bapak yang satu kan gini. Ini misalnya lah di kantong saya gini aja lah, di gini lah. Di pincet aja gini. Nih, kan dari ampluk Bapak ini satu. Coba nih, perhatikan sama kamu, kata aku. Sudah diperhatikan, nah langsung ini lari ke kantong sini. Saya main-main mata dengan dia, langsung ini ke situ larinya. Nah ini, tapi kan nggak kelihatan ini sama Siti. Nah, coba buka kata aku, kata saya sama Siti. Tapi dibuka sama dia. Dibuka, langsung buka itu. Ada, berapa? Tuh. 200 ribu kan? Tadinya dimasukkan yang ampluk ke Siti itu, cuman 1 ribu. Kenapa jadi berubah jadi 200 ribu? Dan Siti juga udah kaget, makanya dia percaya sama saya. Pembagian hasil itu sebenarnya daripada korban itu sama Pak Solihin kan kadang-kadang Pak Solihin kadang-kadang suka dikasih sama saya kadang-kadang 200, kadang-kadang 300 gitu. Sama dede juga kadang-kadang ngambil 1 juta, ya sisanya sama saya. Aku dilemparkan sama istri saya yang bernama Aima Emunah gitu. Aku nggak pegang sepeser pun juga, langsung larinya ke namanya Aima Emunah gitu. Uang itu Pak, dari TKW juga. Peristiwa terbaru dengan modus yang sama juga dilakukan Tuhari yang biasa disapa Mbah Selamet oleh orang-orang yang jadi korbannya. Inilah sosok Tuhari. Pria kelahiran Banjar Negara Jawa Tengah pada 10 Mei 1977 ini mengubah namanya menjadi Mbah Selamet ketika ia mulai menjalankan aksi tipu-tipunya sebagai dukun pengganda uang. Banyak korban yang diperdaya olehnya, banyak pula nyawa yang melayang karena ulahnya. Dengan dibantu seorang temannya bernama Budi Santoso alias Bodrek, Mbah Selamet mencaring para korbannya lewat media sosial. Berawal dari praktik perdukunan inilah, akhirnya peristiwa pembunuhan berantai di Banjar Negara Jawa Tengah terjadi. Menurut pengakuan terbarunya, Mbah Selamet telah membantai korbannya lebih dari 12 orang. Mereka diracun, kemudian dikubur di area perkebunan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjar Negara Jawa Tengah. Di balik cerita soal pembantaian dukun Selamet ini, ada seorang wanita yang lolos dari maut. Dan secara eksklusif, ia menceritakannya kepada tim menyingkap tabir. Dari itu saya diajak sama teman saya, melalui itu ya, ada inisialnya BS lah, yang terantaranya. Dia ceritanya, ada yang nganis-nganis lah. Saya nggak tahu teman hal-hal seperti ini, ya saya ikut aja ya. Dari pengakuan bunda, total uang yang telah disetorkannya kepada Mbah Selamet mencapai 111 juta rupiah. Saat itu, Mbah Selamet berjanji akan melipat gandakan uang itu hingga miliaran rupiah. Totalnya semuanya ada 111, itu dijanjikannya sekitar 5 sampai 6 M. Rupanya janji tinggal janji, uang yang diharap-harap hingga kini tak kunjung datang. Lokasi ini adalah tempat pembantaian korban dukun Selamet. Mereka dikubur setelah sebelumnya diracun. Cukup miris, di jaman yang sudah serbat canggih sekarang ini, masih saja ada orang-orang yang percaya akan aksi penggandaan uang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!